Intro Kita akan membahas tentang public speaking Yeay Hai makeover team Saya tuh kabar Ya Ninda Ya saya tuh orangnya kadang malu-maluin diri sendiri Halo Kak Putri Hai Kak Putri Kenalkan nama saya Munira dari DC Makassar Dan suka kehabisan kata-kata nih Kak ketika ngomong Hai selamat siang Siang Perkenalkan nama aku Selly dari DC Samarinda Aku tuh orangnya Cuek Saya Dinda dari DC Banjarwasin Kalau saya tipenya cerewet Tapi teman-teman dan Kak Putri cukup memanggil saya Intan aja Nah saya dari DC Jember Hai perkenalkan nama saya Lia Saniyati dari DC Semarang Saya Dinda dari Surabaya Halo Kak Putri Oke nama lengkap saya Maria Yusperjo Dari DC Bali Atau bahkan orang yang klaim bahwa Aku nih jago banget loh ngomong Jago banget ngambil hati Tapi ada saat dimana dia gak berhasil ngambil hati calon mertuanya misalnya Iya kan Tapi saya selalu percaya orang-orang yang mau berproses Orang-orang yang mau belajar Orang-orang yang mau bertumbuh Orang-orang yang mau berkembang Itu adalah orang-orang yang sebetulnya punya Bakat untuk sukses Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun Saya disini berdiri Tapi bukan berarti apa yang saya bagi 100% benar Karena bisa jadi yang kawan-kawan alami itu Yang masing-masing punya Dan terjadi dalam kehidupan anda itu Jauh lebih luar biasa ketimbang apa yang saya bagi Kita belajar bersama hari ini Inti komunikasi adalah persepsi Dan persepsi ada pada diri komunikan Atau orang yang diajak ngobrol Atau audiens Gadget itu bisa jadi noise atau gangguan Tapi bagaimana caranya seorang pembicara Ketika menghadapi tantangan Tantangan semacam itu Dia bukannya patah arang lalu merasa Aku gak bagus ngomongnya Mereka gak dengerin aku Aku grogi, nervous No Kontrol itu ada pada pemegang mic Dengan anda ngajak ngobrol audiens anda Secara gak langsung anda menggiring mereka Untuk mau gak mau perhatiin anda Kalau tiba-tiba anda datang Anda punya kuasa dengan mic anda Anda bergeser, anda bertanya Kira-kira mau gak mau dia jawab Atau tetap diam Fokus dengan handphonenya Karena apa? Karena spotlight Sedang mengarah padanya Dan manusia itu punya kecenderungan Untuk tidak terlihat buruk di hadapan publik Fokus pada orang-orang yang perhatian kepada anda Tapi ingat Yang abai jangan kemudian Malah anda abaikan balik Karena masih banyak strategi yang bisa anda lakukan Untuk menggiring mereka mau fokus kepada anda Salah satu strateginya Datang padanya Ajak dia berbicara Terkait dengan topik yang sedang anda bawakan Pernah punya pengalaman makeup gak sih mbak? Pernah Suka makeup? Suka Paling suka produk apa? Makeover lah Ini jawaban bagus Kalau misalnya nih audiensnya jujur Terus jawab produk lain Di forum makeover Kira-kira gimana? Maka anda bisa menggiring pertanyaan Dengan semacam produk makeover yang kakak suka Yang mana sih? Address and serum See? Dia akan spesifik menyebut Kalau misalnya gak pernah punya pengalaman dengan produk makeover Dia akan Saya belum pernah coba sih Tapi kata temen saya itu Foundationnya makeover bagus banget Itu bisa jadi senjata anda Kemudian foundation makeover punya Bla 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 Shednya bla 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 Terus kalau buat kulit kakak nih Saya rekomodasiin banget Coba yang shade ini kak Soalnya karakter kulit kakak nih kan Kayaknya Kombinasi ya Ada kering Tapi juga ada sedikit berminyak Kenapa produk makeover ini Foundationnya banyak disukai? Karena bla 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 Public speaking Apakah itu? Secara harfiah Definisi orang akan bilang Bicara di hadapan publik mbak Oke Bicara di hadapan publik Bukan batin di hadapan publik Bukan rasan-rasan di hadapan publik Tapi bicara Berarti untuk bicara Cara penyampaiannya harus jelas Public dan speaking Mana yang lebih penting? Yang setuju Speaking lebih penting Tolong angkat tangan Oke Public lebih penting Tolong angkat tangan Oke Yang gak angkat tangan Tolong angkat tangan Karena tetap kegap pilih keduanya Gila Ketika Anda punya karakter Anda tonjolkan keperibadian Anda Untuk tampil sebagai seorang pembicara Anda akan luar biasa dahsyat Jangan cari apa yang bikin Anda sama dengan orang lain Karena Being same is boring Sekali lagi saya mau coba Tadi itu udah bagus banget Saya sampai gak bisa milih satu diantaranya Karena Overall keren Dan Ketika Anda Kali ini tantangannya beda Ketika Anda Praktek bilang Pancasila Mulai beranikan untuk melihat Eye contact dengan orang yang ada di sekitar Anda Sapu pandangan ke sekeliling ruangan ini Depan Kanan Kiri Dan upayakan Even one to three seconds Look at their eyes Lihat mata Karena itu akan bantu untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda Oke One Now Pancasila Satu satuan Indonesia Empat Kerajatan yang dipimpin oleh rikmat kepercayaan Dalam perusahaan perwakilan Lima Keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia Oke Hand over mic ke partner makeover promoter lainnya ya Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Silahkan duduk kembali Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua luar biasa Tepuk tangan dulu dong Apresiasi itu muncul karena Anda merasa bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik Anda merasa Saya kok belum bisa seperti itu ya Tapi bukan berarti Anda gak bisa kan Kalau teman-teman Anda nih yang berdiri disini nih Bisa Yang duduk juga pasti bisa Hari dipaksa ngomong sama dosen di depan Itu secara gak langsung juga kayak latihan buat kita Untuk semakin mengenal audiens nih harus kayak gimana dan gitu-gitu Ngerasa kayak Kayak kita yang taku ya gitu Jadi terus belajar terus Sebelumnya saya terima kasih kepada Para peserta beauty class pada hari ini Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk mengikuti beauty class bersama KAD Salon Bagaimana nih sudah siap untuk mengikuti acara beauty class pada pagi hari ini Oh mau dandan ya Betul Betul sekali Oke kira-kira yang suka dan disini sudah pada antusias ya untuk acara ini Bagaimana sudah siap untuk mengikuti profesional beauty class pada hari ini Saya dari tim makeover nama saya Julia Dan ada rekan saya ada Miss Dinda dan juga Miss Wira Jadi saya adalah salah satu makeover promotor di DC Bali Terima kasih kakak-kakak semua udah hadir pada acara beauty class hari ini Aku mau nanya dulu nih Semangatnya pastinya ya Jadi sebelumnya aku pengen kenalin diri dulu Perkenalkan nama saya Miss Suci Salah satu makeover promotion untuk area Banjarmasin Oke apa kabar Oke semangat semuanya ya hari ini Udah gak sabar ya buat beauty classnya Oke disini sebelumnya saya mau perkenalan dulu Nama saya Nova sebagai makeup trainer dari makeover Dan nanti selama beauty class ini berlangsung apabila teman-teman membutuhkan bantuan nih Mulai hilang arah gak tau harus ngapain Bisa minta tolong ke rekan-rekan saya Ada Miss Yustin sebelah sini Dan juga ada Miss Nova Yang siap membantu teman-teman sekalian Terus gini putri Thank you everyone Thank you every beautiful lady Makeover team I love you so much Makeover Beauty Jean Pro Yeay